Sudah diumumkan nama-nama penerima bantuan PKH atau BPNT tahap 2 tahun 2022 Cair bulan puasa atau setelah lebaran Dan inilah informasi lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Karena kan sosial dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin ya Rabbul Alamin Dan sebelumnya saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kalian Yang selalu mendukung channel ini hingga besar seperti sekarang ini Kami doakan semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah SWT Dengan limpahan kebaikan, kesehatan dan rezeki yang melimpah dan berkah tentunya Amin, amin ya Rabbul Alamin Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Tentang nama-nama penerima BKH maupun BPNT di tahap 2 tahun 2022 ini Dan kapan dicairkan? Apakah di bulan puasa atau setelah lebaran? Jadi teman-teman sosial semuanya seperti kita ketahui bersama bahwa untuk bantuan BKH dan bantuan BPNT Adalah merupakan program bantuan reguler dari pemerintah yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Artinya kedua bantuan tersebut akan terus disalurkan Baik ada maupun tidak ada pandemi COVID-19 Karena bantuan-bantuan ini dibagikan untuk penelanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul Dan untuk penyaluran BKH maupun BPNT di tahun 2022 ini dicairkan secara bertahap Yaitu setiap 3 bulan atau 3 bulan sekali Artinya dalam 1 tahun dibagi menjadi 4 kali pencairan Di mana tahap 1 sudah terlaksana ya untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Dan kami ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah cair untuk bantuan BKH maupun BPNT Untuk tahap 1 untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret Sekarang pertanyaannya adalah apakah semua KPM baik itu BKH maupun BPNT yang sudah cair Di tahap 1 alokasi Januari, Februari, dan bulan Maret Berarti dijamin cair di tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mai, dan Juni Jawabannya tentu tidak ya teman-teman sosial semuanya Dan berikut ini kita akan bahas nama-nama penerima bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2022 Jadi nama-nama KPM PKH yang akan cair PKH-nya di tahap 2 tahun 2022 ini adalah Bagi nama-nama yang datanya sudah padan ya Baik di Ducabil maupun di DTKS Kementerian Sosial Baik nomor NIC, nama, dan juga alamat KPM Karena kalau datanya tidak padan Maka Kementerian Sosial pun tidak bisa meng-SKK nama-nama tersebut sebagai penerima bantuan sosial Khususnya untuk bantuan PKH dan BPNT di tahap 2 tahun 2022 Selanjutnya KPM PKH yang akan cair di PKH tahap 2 tahun 2022 ini adalah Bagi KPM PKH yang masih memiliki salah satu komponen PKH Dimana kita ketahui bersama ada tiga komponen dalam PKH Yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial Kemudian yang ketiga, data KPM sudah dipadarkan hasil terbaru antara DTKS Jukcapil dan tidak terjaring dalam KK Yang ada HRT dari anggota TNI atau Polri, kemudian ASN Kemudian karyawan BUMN atau BUMD atau Kepala Desa Dan khusus untuk komponen anak sekolah harus padannya dengan DAPODEK datanya Jadi bagi teman-teman yang mempunyai anak pucat sekolah Segera koordinasi dengan operator sekolah supaya anaknya mendapatkan fasilitas pendidikan DAPODEK Kemudian syarat utama keempat Agar bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 ini bisa cair adalah Nama-nama KPM tersebut masuk ke dalam SK Penetapan Penyaluran Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial Jadi meng-SK-kan ini adalah kewenangan Kementerian Sosial langsung ya Walaupun data padan selama belum ada SK dari Kementerian Sosial Maka belum bisa dicairkan bantuannya Jadi teman-teman sosial semuanya itulah dia Nama-nama penerima PKH Yang akan cair di tahap 2 tahun 2022 ini Adalah yang memenuhi 4 syarat tadi Kemudian berikut adalah nama-nama penerima bantuan BPNT yang akan cair di tahap 2 tahun 2022 Namanya harus masuk di DTKS dan harus sudah padan dengan Duk Capil Baik nomor NIC, nama dan juga alamat penerima Kemudian yang kedua adalah bagi penerima BPNT atau KPM BPNT yang namanya masuk ke dalam SK Penetapan Penerima Bantuan BPNT Tahap kedua lokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni 2022 Jadi kalau namanya tidak masuk ke dalam SK Penetapan Penerima bantuan BPNT tahap kedua bulan April, Mei, dan bulan Juni 2022 Jadi ada dua penyebab tidak masuk ke dalam SK Penetapan Yang pertama adalah datanya anomali atau masuk ke dalam data anomali Kemudian yang kedua, data KPM tersebut tidak padan dengan Duk Capil ya Baik nama, nomor NIC, maupun alamat Dan kemudian lainnya adalah nama tersebut sudah dikeluarkan dari data DTKS Kementerian Sosial Biasanya disebabkan karena nama kalian terverifikasi Sebagai penerima yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial Kemudian yang ketiga, nama tersebut masuk ke dalam daftar penerima danom ya Atau daftar nominatif Dimana danom tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dan diberikan kepada setiap desa Yang nantinya danom tersebut akan tercantum di undangan dari kantor pos Kemudian yang keempat Nama-nama penerima bantuan BPNT di tahap dua Untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni adalah Yang mendapatkan undangan dari kantor pos Jadi nantinya kalau kalian sudah mendapatkan undangan dari kantor pos Sudah dipastikan ya Untuk bantuan BPNT-nya bisa dicairkan Dan untuk surat undangan dari kantor pos ini diterbitkan Berdasarkan data-data yang sudah valid dan yang sudah dieskarkan oleh Kementerian Sosial Yang tentunya siap dicairkan bantuan BPNT-nya oleh kantor pos Jadi teman-teman sosial semuanya itulah tadi ya Syarat-syarat untuk KPM, PKH, maupun BPNT cair di tahap dua Alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2022 Sekarang pertanyaannya adalah Apakah untuk bantuan PKH maupun BPNT akan dicairkan di bulan puasa atau setelah lebaran Jadi kalau kita lihat teman-teman sosial semuanya Bulan puasa ada di bulan April 2022 Dan untuk alokasi April, Mei, dan Juni sudah masuk ke alokasi tahap kedua Jadi tidak menutup kemungkinan untuk bantuan PKH maupun BPNT akan dicairkan di bulan puasa atau di bulan April 2022 Karena seperti kita ketahui bersama Pada bulan puasa dan menjelang lebaran khususnya Kebutuhan para KPM lebih banyak lagi Namun semua dikembalikan ke Kementerian Sosial atau Pemerintah Apakah ada persempatan penyeluruhan bantuan di bulan puasa besok Atau akan disalurkan setelah lebaran Kita doakan saja ya teman-teman semoga untuk pencairan PKH dan BPNT tahap dua Segera terlaksana dan tidak ada halangan suatu apapun Baik teman-teman sosial semuanya Kira-kira cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh